Baik Piper, sekarang kita buat family abutment. Pertama, buka menu file, file, new, kemudian family. Kemudian disini kita pilih struktur fondasi, open. Kemudian di bagian project browser, pilih ini ya, lab. Kemudian ini kita tarik. Ini juga kita tarik. Ini dibuka dulu. Ini ditarik. Ini ditarik. Kemudian kita ke manage dulu. Lalu ke project unit. Lalu ganti ya. Ganti dimensinya. Ganti dimensi. Berubah menjadi meter yang distance sama length. Ini yang meter. Nol. Kemudian yang length. Meter. Ini fit. Kemudian. Oke. Kemudian ke menu insert. Lalu pilih import cat. A1 ya. Di sini diganti untuk meter. Di sini pilih center to center. Kemudian open. Ini gambarnya. Kemudian dipilih gambarnya. Lalu pilih move. Lalu pilih center line sini. Lalu tempatkan di sini. Ini ditarik. Kemudian kita buat garis bantu. Dengan cara ke create. Lalu ke reference plane. Lalu pilih ini. Fit plane. Lalu kita offset sesuai dengan jarak ini ya. Ini. Di bagian offset. Ini kita pilih 1. Lalu ubah 0,3. Kemudian di badan abutmen. tingginya ya. 4,5. Kemudian 0,5. Kemudian 0,4. Kemudian 0,5 lagi. Kemudian 0,326. Kemudian 0,4. Kemudian 0,2. Oke. Sekarang ke arah vertikal. Sekarang ke arah vertikal. Arah vertikal. Kita mulai dari as ini ya. Dari as ini. ini. Ini kita bagi 2. 0,5. Terus ini 0,4. Oke. Kemudian ini. kita cari. Kita cari ukurannya. Pakai yang ini. 1,75. Kita buat print sepulang lagi. 1,75. Ini sudah. Kemudian bagian disini. 0,5. Kemudian 0,7. Oke. Ehm. Kemudian ini ya. 0,1. 0,1. 0,75. Kemudian di daerah sini. Di daerah sini. Kita ukur dulu. 25 kemudian ini sampai sampai sini 25 kemudian ini sampai sini 125 kemudian ini sampai sini 0,32 kemudian ini sampai sini oh ini sudah oke oke kemudian baru kita gambar kita gambar ya kita gambar bagian bawah dulu kita pilih menu create lalu extrusion lalu disini pilih center to center right oke oke kemudian kita gambar pakai yang ini yang kotak ini oke kemudian pilih ini kita kunci kunci semua baru di baru di finish kemudian di bawah sini kita ubah jadi set kemudian kita buat yang daerah sini kita klik di sini kasih nama kasih nama tadi saya kasih kode A di atasnya kasih kode B oke lalu ke reps level ini ya ini kita ubah lagi kita cari asnya dulu ini kita buka ini kita tarik ditarik nah ini as center nya ditarik ditarik oke kemudian kita ambil gambar apa namanya abutment insert import cat lalu ambil tanpa tas abutment open kemudian kita offset ke kiri 6 ke kanan 6 caranya kita create blackband spline click spline ini 6 6 ini 6 oke kemudian kita rapikan gambarnya klik gambar lalu pilih alignment lalu klik ini harus bantu lalu klik center line yang untuk gambar oke ini di kunci juga bisa oke kemudian kita rapikan yang arah ini arah horizontal ya klik gambarnya klik alignment klik garis ini center line kemudian klik yang ini ya center line oke jangan lupa untuk menyimpan 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 kita simpan disini kita berikan folder baru misalnya disini family lalu kita berikan nama family atau abutmen abutmen A1 OA2 ya abutmen A2 atau A2 kemudian pilih option lalu pilih nomor 1 oke save oke kemudian kita bagi ini kita bagi ini offset ke 60 ya sekarang mau kita ke create lalu reference plan kemudian pick plan di ops kita buat 0 60 kita arahkan kesini kita arahkan kesini oke oh ini bukan 60 kan cuman kita ukur dulu oh ini 50 oke ini 50 ini kita ubah jadi 50 klik garis yang ini nah disini kita ubah 0,5 enter oke dia pas disini juga ini klik ini 0,5 oke kemudian di bagian as ini center line ini kita bagi set tebal ini 1 meter ini 90 tapi di lab tadi itu kita buat 1 meter kita buat 1 meter saja 0,5 dikit tebal lep 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 lalu kita masukkan 0,5 ini oke kemudian kita akan membuat yang bagian atas ini kan yang bagian ini kita buat yang atas ini kita rapikan dulu kita masuk ke menu ini di project browser di pada front nah disini ini kita beri dia warna dulu share oke ini 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 belum dibuat ya oke ini sekarang ini ini kita tarik ini kita tarik coba kita cek dimensinya dari sini ke sini 6 oke ini 6 oleh kita ke alignment ini kesidup lalu pilih yang ini itu kunci ini pilih ini kunci oke nah ini oke jadi sudah selesai sekarang kita buat yang untuk bagian ini ya kita ke level kemudian kita ke create lalu ke blend lalu pilih ini kotak ini oh sorry lalu pilih set dulu nah disini kita pilih huruf A dulu paling atas lalu oke lalu kita gambar gambar disini paling sambal disini nih 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 kemudian kita pilih edit top ini edit top kita gambar pakai kotak ini untuk bagian sini ini klik lalu finish oke ini dia udah jadi kita ke bagian lab dulu nah disini ini kita klik lalu kita tarik ke atas oke oke coba kita lihat 3D nya nah ini 3D nya oke kemudian sekarang kita membuat untuk bagian badan abutment kita ke crit lalu ke extrusion lalu dibagian ini pilih center right oke kemudian pilih ini rectangle kemudian kita buat disini kotak begini oke kemudian pilih alignment kita kunci dia kunci ini kunci di kunci kalau sudah kunci lalu kita finish oke ini sudah jadi kemudian kita buat apa firehead nya itu tapi sebelum membuat ini kita kita ke level atau kita ke prone nah kita geser kesini ini kita panjangkan dulu kita panjangkan dulu pilih 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 lalu pilih yang disini klik ini kunci klik ke disini klik ini kunci klik ini lalu 3D kita ke lab lagi kita buat yang firehead nya di kepalanya kita ke create lalu extrusion kita pilih untuk lab ratenya oke kemudian kita gambar ya mengikuti referensi dari cat kita mulai dari sini klik oke kalau sudah tinggal di finish oh belum kalau sudah tinggal di kunci kita kunci dulu sebelum di finish kunci semuanya ya di kunci ini kemudian 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 hai 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 B kalau sudah tinggal di finish ya nah ini kita ke bagian prone kemudian klik yang alignment klik garis ini klik kunci oh sorry nah ini kemudian klik yang garis ini kita panjangkan dulu klik garis ini lalu klik kunci oke kliknya akan seperti ini oke kalau sudah seperti ini kita ke lab kemudian hapus untuk bagian referensinya ini dihapus aja sekarang kita buat dimensi dimensinya kita buat sekarang ini saya copy saja dulu ini ini belum dibuat ini belum dibuat tinggal copy saja dulu juga sebentar ke sini nah iya sama yang ini ya kita buatin dia copy saja ini oke sekarang kita buat dimensi kita buat dimensi dari bawah dulu ini ya ini ya dimensi dimensi oke satu mau coba skalanya saya besarkan oke teman besar ya kemudian buat dimensi yang disini oke ini klik pilih EQ kemudian pilih dimensi yang disini juga oke ini juga oke kemudian yang untuk ini badan kemudian untuk yang ini 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 kita taruh disini saja ini kita taruh disini saja ini semuanya dibuat ya dimensinya ini ya kemudian bagian ini juga dibuat kemudian bagian ini ini kemudian bagian ini sudah ini sudah ini ya ini oke oh ini sudah ini ini dihapus saja nah kita buat yang ini oke dan ini 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 tidak perlu kan ini sudah ini ini dihapus kemudian untuk yang ini ini kemudian untuk yang ini ya oke oke ini sudah ini sudah oke ya kemudian kita berikan label ini klik ini lalu klik disini ini kita berikan label disini lebar 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 di kemudian di kemudian di abut kemudian saya buat dari sini dulu buat dari sini dulu ya ini lihat sini kali ini 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 Tiga, ini hampat Ini ha limau Ha limau berarti ada disini H limau Kemudian sini Ini ha enam Ini ha tujuh Baru kita buat yang ini Oh sorry yang ini belum Untuk yang ini Ini ha tujuh Oh sorry Ada lapan Oke sekarang kita buat yang ini Pilih satu Ini pilih dua Ini pilih tiga Ini pilih Abone hai 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 абh Hai lebih dulu muncul kemudian coba dubbing otib 5 ya sudah nah kalau sudah seperti ini kita sip dulu Hai setelah kita kereps level nah disini kita buatkan juga dimensinya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini dulu ya lalu kita save kemudian kita tutup dulu semua disini tutup ini kita tutup lalu klik yang disini klik ini akan mengarah ke sini kita buka tanpa atas Hai buka tanpa atas seperti ini kemudian di bagian family ini Hai cari yang ini ya yang borosan kita buat saya berikan nama dia abutmen 2a2 ya muncul lalu disebut disini dia muncul kita geret nah disini dan ditempatkan aja dulu di sini kemudian ini kita rotate maka ini ya pilih yang rotate ini klik atasnya lalu puter ya puter ke arah 90 derajat Hai kalau sudah ini kita mau Hai ambil referensi base pointnya disini kita mau ke arah sini nah ini oke kalau baru sudah begini sekarang kita lihat hasilnya di short nih ya nah ini dia hasilnya seperti ini Oh sorry sepertinya terbalik ya sepertinya terbalik nih kita mirror pakai yang disini hai 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 ini dihapus saja Hai kece lalu di mok dibeser aja ya Hai hai maka hasilnya akan seperti ini kalau dilihat di 3D Hai nah hasilnya akan seperti ini hai 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 dihapus juga